selamat menikmati betulkah sel virus influenza itu menginfeksi sel epitel pernafasan atas betul atau tidak ya nah kalau kita ingat influenza itu kan memang menyerang pada bagian hidung dan tenggorokan ya berarti itu termasuk ke dalam saluran pernafasan bagian atas berarti jawaban atas benar sebabnya virus influenza tidak memiliki RNA untuk mencintesis partikel baru nah tidak memiliki RNA kalau kita ingat virus influenza itu disebabkan oleh orto-mixovirus ya dan dia justru memiliki virus memiliki RNA jadi ketika dikatakan tidak memiliki RNA salah karena dia justru memiliki RNA berarti jawabannya C berikutnya adik-adik hal berikut yang benar mengenai virus adalah soal UMUGM ini saya berikan contoh hal yang benar mengenai virus yang pertama materi genetiknya berupa RNA dan DNA ada kata-kata dan nah kalau dikatakan dan salah ya harusnya apa adik-adik atau betul jadi harusnya ini atau salah satu memerlukan ina untuk memperbanyak diri iya benar memiliki kromosom haploid virus belum memiliki kromosom ya berarti ini salah lalu yang keempat memiliki kapsel berupa protein dan lipid benar berarti jawabannya 2 dan 4 sehingga jawabannya C oke kita lanjut kita masuk pada bagian bakteri ya oke kita lanjut adik-adik jadi untuk yang monera yang bakteri itu masuknya ke monera ya jadi yang B kita akan membahas tentang monera nanti akan terbagi menjadi 3 arkaibakteria, eobakteria, dan cyanobakteria nah untuk monera sendiri dia adalah kingdom jadi dia kedudukannya sebagai kingdom pada makhluk hidup yang memiliki tipe sel prokaryotik adik-adik jadi monera itu ciri khasnya dia adalah prokaryotik nah apa itu prokaryotik? prokaryotik itu artinya adalah tidak memiliki membran inti atau karyotika jadi tidak ada membran inti hati-hati adik-adik bukan membran sel bukan membran plasma tetapi yang dimaksud disini adalah membran inti jadi membran inti itu pembungkus dari inti selaput intinya sehingga sering dikatakan bahwa pada prokaryotik ini maka intinya telanjang nah maksudnya ya karena tidak dibungkus oleh membran begitu nah untuk yang pertama yang akan kita bahas itu adalah arkaibakteria jadi untuk arkaibakteria itu dia khusus pada bakteri ekstrim adik-adik jadi arkaibakteria itu prokaryotik uniseluler tetapi ini ciri khas utamanya disini nah dia mampu hidup di tempat yang ekstrim beda dengan eobakter pada umumnya kalau eobakter itu kan kita bisa menemukan di hampir semua tempat atau dia kosmopolitan ya ada dimana saja tapi kalau arkaib itu hanya di tempat ekstrim nah untuk cirinya dinding selnya kaku adik-adik jadi dia dinding selnya kaku komponennya bukan peptidoglycan tetapi adalah polisacarida nanti ini akan terlihat bedanya dengan eobakter jadi dinding selnya kaku dan komponennya polisacarida nah kenapa harus kaku untuk memberikan kekuatan karena dia hidupnya kan di tempat yang ekstrim jadi biar kuat kokoh maka dinding selnya kaku lalu dia punya DNA yang melingkar yang posisinya ada di sitoplasma nah DNA melingkar ini kita sebut sebagai plasmid jadi ciri khas dari monera semua kelompok monera itu ketika dia memiliki DNA maka DNAnya melingkar adanya di sitoplasma beda dengan pada eukaryot yang DNAnya double helix jadi hanya melingkar dan disebut sebagai plasmid arkaibakteria ini dia tidak memiliki organel sel adik-adik jadi dia tidak ada organel sel yang terikat membran jadi organel yang terikat membran seperti nukleus mitokondria RE plastida plastida itu sama dengan kloroplas dan badan golgi nah disini mbak kasih tips cerdik jadi untuk semua prokaryot dia minus numero pagi adik-adik jadi sama seperti arkay juga minus numero pagi itu artinya tidak ada nukleus tidak ada mitokondria tidak ada retikulum endoplasma tidak ada plastida dan tidak ada badan golgi nah itulah arkay nah arkay ini terbagi menjadi tiga ini berdasarkan tadi tempat yang ekstrim yang pertama adalah bakteri halofil bakteri halofil ini ekstrimnya dimana karena dia hidup pada daerah dengan kadar garam yang sangat tinggi seperti halobacterium jadi dia bisa hidup di perairan asin gitu ya di laut contohnya dia biasanya nempel di sisi-sisi ikan laut begitu lalu ada bakteri metanogen bakteri metanogen itu bakteri anaerob anaerob artinya dia hidup tanpa oksigen dia tidak butuh O2 dan mampu membentuk metana nah ini yang ekstrim jadi dia bisa memproduksi gas metana adik-adik dan itu tidak dimiliki oleh bakteri yang lain contoh kalau kalian masih ingat produksi biogas dari kotoran hewan atau kotoran manusia lalu difermentasikan menggunakan metanobacterium maka si metanobacterium ini akan mengubah karbon dioksida dan air yang ada pada kotoran menjadi gas metan atau biogas tadi sehingga bisa digunakan untuk memasak dan itu tidak beracun atau yang berikutnya masih golongan metanogen ada ruminococcus adik-adik yang membantu fermentasi selulosa pada kalambung ruminansia jadi ruminococcus ini adanya di golongan hewan ruminansia hewan termofil ekstrim itu hebatnya dia hidup pada suhu yang tinggi adik-adik 60-80 derajat celsius bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah golongan sulfolobus ini dia mampu hidup di kawah gunung jadi dia hidupnya di kawah gunung memang fungsinya untuk oksidasi sulfur jadi ekstrimnya karena hidup pada suhu yang tinggi yang ekstrim yang biasanya bakteri mati ini malah tidak mati karena memang tempat hidupnya di situ nah itulah termofil ekstrim lalu contoh soalnya untuk arkay bagaimana ini saya ambilkan contoh soal senam peten tahun 2012 karakter bakteri metanogen adalah nah metanogen itu yang tadi adik-adik ya yang untuk fermentasi kotoran menjadi biogas aerob atau anaerob adik-adik salah ya kalau aerob harusnya dia anaerob kemudian dia menguraikan gas metan betul kah? betul jadi dia menguraikan sekaligus memproduksi gas metan betul dapat memanfaatkan CH4 nah kalau dimanfaatkan tidak tapi diproduksi dimanfaatkan atau diurekan kalau memanfaatkan tidak mampu mereduksi CO2 betul ya karena tadi metanogen itu mengubah CO2 ditambah H2O secara anaerob menjadi CH4 sehingga karena anaerob ya reaksinya reduksi maka jawaban yang betul adalah 2 dan 4 C oke seperti itu untuk arkay bakteria kita lanjut adik-adik nah berikutnya kita akan membahas tentang eubakteria jadi untuk eubakteria ini ciri khasnya dia bakteri pada umumnya adik-adik jadi dia kosmopolitan kalau arkay ekstrim ini kosmopolitan jadi kita bisa temukan di hampir semua tempat gitu ya sama cirinya dia prokaryot artinya kalau prokaryot berarti kembali lagi organelnya adalah minus numirepagi seperti itu ya nah minus numirepagi tidak ada nukleus dan kawan-kawannya kemudian ciri yang kedua sensitif terhadap antibiotik nah kenapa sensitif terhadap antibiotik karena dinding selnya peptiduglikan kalau tadi dinding selnya arkay kaku polisacarida ini peptiduglikan dan berdasarkan ketebalannya berdasarkan ketebalan peptiduglikan maka bakteri atau eubakter ini dibagi menjadi dua ada golongan bakteri yang peptiduglikannya tebal lipidnya tipis namanya gram positif jadi kalau nanti kalian mengenal di soal ada bakteri gram positif itu berarti bakteri yang peptiduglikannya tebal pada bagian dinding dan lipidnya tipis nah kenapa dikatakan gram positif karena kalau dia dicat dengan pewarna gram jadi salah satu cara melihat bakteri itu kan dengan pengecatan gram adik-adik ketika ini dikasih cat gram maka dia akan menimbulkan warna ungu karena ketebalan peptiduglikan itu bisa membuat pewarna gramnya masuk ke dalam sel lebih banyak sehingga warnanya pekat menjadi ungu sementara kalau yang peptiduglikanya tipis lipidnya tebal namanya gram negatif dan kalau dicat dengan pewarnaan gram warnanya menjadi pink jadi tidak terlalu bisa menyerap zat warna maka warnanya tidak pekat lalu apakah ada organel yang dimiliki karena berkaitan dengan nomire pagi organel yang dimiliki adalah ribosome dan plasmid plasmid itu DNA berbentuk lingkaran termasuk dia juga punya ini adik-adik ya nukleolus nukleolus itu anak inti jadi anak intinya tetap ada lalu ciri khas eobacter pada bakteri tertentu dalam kondisi yang dia tidak menguntungkan maka eobacter ini bisa membentuk endospora jadi endospora itu dia akan mempertebal dindingnya dia membentuk spora di dalam sel yang menyelimuti seluruh bagian selnya jadi seperti hibernasi gitu lalu beberapa spesies eobacter itu memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis jadi kalau dikatakan beberapa bakteri bisa fotosintesis itu benar contohnya bakteri purpurin yang warnanya ungu dan bakteri klorofil yang warnanya hijau begitu lalu kalau dilihat secara struktur tubuh maka bentuknya seperti ini adik-adik jadi kalau dilihat bakteri di sini ada dinding selnya yang tadi dikatakan peptiduglikan ada membran selnya ada materi genetiknya dan ada nukleolit nukleolit itu artinya adalah DNA yang tersebar di sitoplasma jadi biasanya DNA itu kan ada di inti sel kalau nukleolit itu tersebar di sitoplasma lalu ada flagel nah flagel ini kalau pada bakteri maka dia bisa berfungsi sebagai alat gerak gitu lalu ada plasmid nah tadi yang saya katakan DNA berbentuk lingkar gitu ya lalu ada mesosome nah ini yang menarik adik-adik jadi kalau pada bakteri kan dia tidak punya mitokondria lalu bagaimana dia berespirasi nah respirasinya dia pakai ini adik-adik pakai mesosome jadi mesosome ini fungsinya adalah untuk respirasi sel karena dia tidak punya mitokondria ribosome nya ada yang fungsinya untuk sintesis protein jadi dia memungkinkan untuk sintesis protein dan ini oh ya ini ada pili adik-adik nah pili pili itu dia berfungsi untuk reproduksi jadi bisa untuk reproduksi untuk menyuntikkan materi genetik begitu oke kita lanjut nah berkaitan dengan reproduksi maka bakteri itu reproduksinya ada dua cara ada bakteri berreproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel jadi langsung membelah saja dan ada secara seksual nah secara seksual ini yang sering dibahas adik-adik ada tiga cara yang pertama transformasi yang kedua transduksi yang ketiga konjugasi nah apa bedanya kalau transformasi itu dia perpindahan materi genetik melibatkan plasmid adik-adik jadi DNA-nya ditransfer dari bakteri satu ke bakteri lain tetapi melibatkan atau menggunakan plasmid yang berpindah gitu contohnya ini plasmidnya itu mengalami pemecahan sel bakterinya lisis lalu dia bergabung dengan bakteri lain ini kan ada potongan plasmid yang masuk sehingga diperoleh transformer gitu jadi plasmidnya dipotong berpindah ke bakteri yang lain lalu ada cara transduksi nah kalau cara transduksi itu perpindahan materi genetik dengan perantara virus adik-adik jadi ini memanfaatkan daur lisogenik jadi ini memanfaatkan lisogeniknya virus yang bergabung dengan bakteri itu nah nanti kalau virus ini sudah membawa DNA bakteri dia menyerang bakteri lain berarti secara tidak langsung virus itu membantu reproduksi secara transduksi lalu yang ketiga ada konjugasi konjugasi itu perpindahan materi genetik dengan membentuk jembatan sitoplasma di antara dua bakteri jadi dua bakterinya kayak gabung gitu loh adik-adik jadi kalau digambarkan ini bakteri ini bakteri nah ini akan terbentuk jembatan sitoplasma nanti disini dia akan transfer materi genetik DNA gitu jadi melewat jembatan sitoplasma dari kedua sel bakteri oke lalu secara peranan kita sudah mengenal bahwa kalau kita bicara bakteri tentu ada peranan negatif ada peranan positif negatifnya banyak ya adik-adik ini cuma beberapa saja yang saya tuliskan dia bisa menyebabkan penyakit seperti Salmonella tiposa penyebab tifus Mycobacteria tuberculosis menyebabkan TBC dan lain-lain lalu ada peranan positif kalau peranan positif ada banyak juga seperti rhizobium adik-adik tentu familiar bakteri pada bintil akar kacang yang membantu pengikatan nitrogen ada Clostridium yang juga mengikat nitrogen secara bebas ada nitrosomonas nitrosobacter yang membentuk nitrosomonas nitrosococcus yang membentuk nitrit dalam siklus daur nitrogen ada nitrobacter yang membentuk nitrat dan termasuk bakteri yang dalam biotech seperti Lactobacillus bulgaricus untuk membentuk yoghurt ini bulgaricus atau protektus untuk membentuk yoghurt atau Lactobacillus KCI juga bisa dan lain-lain banyak sekali untuk contoh soal ini saya lampirkan dua contoh soal yang pertama adalah sifat apa yang dimiliki oleh eubacter ini soal senampil tahun 2011 eubacter ciri khas eubacter reproduksi dengan pembelahan binar bisa adik-adik bisa ya pembelahan binar itu pembelahan sel betul dia bisa berreproduksi dengan pembelahan sel dinding sel peptidoglican iya jelas prokaryat uniseluler iya memiliki organel sel iya walau tidak lengkap organel yang dimiliki kan contohnya ribosome dan nukleolus jadi kalau dikatakan memiliki dia tetap memiliki maka jawabannya e benar semua lalu soal yang kedua rekombinasi dna bakteri terjadi melalui titik-titik ini contoh soal umudim rekombinasi dna jadi berarti dia cara seksual karena ada rekombinasi dna konjugasi jelas ada ya tadi transformasi iya yang dengan plasmid transduksi iya yang dengan virus pembelian binar tidak karena binar itu aseksual jadi jawabannya A oke adik-adik itu untuk yang eobacter selanjutnya kita masuk ke video bagian yang ketiga untuk cyanobacter oke adik-adik kita masuk video yang ketiga kita akan membahas tentang alga biru atau cyanobacter nah untuk cyanobacter ini ciri khasnya sudah berbeda lagi tetapi kalau secara ciri umum dia masih prokaryot masih sama masih prokaryot dengan ciri khas masih memirip pagi tadi organelnya masih yang seperti tadi nah lalu ciri yang lain apa karena dikatakan alga biru berarti dia punya pigment adik-adik namanya phycosianin sehingga dikatakan bisa fotosintesis tidak tentu bisa karena dengan phycosianin ini dia bisa berfotosintesis nah bentuk tubuhnya macam-macam ada yang bentuknya seperti benang ada yang koloni atau dia berkelompok lalu ciri khas yang menarik lainnya adalah bahwa alga biru ini dia bisa bersimbiosis dengan jamur adik-adik sehingga dia bisa dikatakan sebagai vegetasi perintis yang memulai kehidupan jadi yang kalau kalian pernah dengar istilah lisenes begitu ya nah lisenes itu adalah ini simbiosisnya alga biru dengan jamur lisenes itu namanya lumut kerak nah dia dikatakan sebagai indikator pencemaran jadi kalau di lingkungan di pohon-pohon itu banyak ditemukan lumut kerak berarti lingkungannya bersih tidak tercemar karena ini sensitif dengan udara yang kotor gitu lalu reproduksinya bagaimana ada dua ada aseksual dan secara seksual untuk aseksual ada persamaannya dengan bakteri sama-sama bisa mengalami pembelahan sel nah tambahnya adalah kalau alga biru dia ada proses fragmentasi adik-adik jadi fragmentasi itu pemutusan tubuhnya tubuhnya bisa putus kemudian bereproduksi menjadi alga biru yang lain gitu selanjutnya bisa juga dengan pembentukan spora nah ini cara aseksualnya kalau secara seksual masih sama dengan pertemuan gamet gitu penyatuan antara gamet jantan dengan gamet betina nah kalau secara peranan ada dua ada negatif ada positif untuk negatifnya yang sering muncul ini adik-adik dia bisa untuk blooming alga jadi negatifnya itu bisa blooming alga menekatnya jumlah alga air yang karena ini pencemaran nitrogen fosfat di perairan gitu dan itu merugikan karena menurunkan kadar oksigen dalam perairan peranan positifnya mungkin pernah dengar istilah spirulina adik-adik spirulina ini contoh alga biru yang dia bisa dimanfaatkan untuk PST protein sel tunggal jadi ini suplemen makanan gitu ya dia bagus sekali untuk pertumbuhan jadi pertumbuhannya akan semakin baik dengan PST nah peranan yang lain tadi dia bisa simbiosis dengan jamur mementuk lisenes jadi bisa untuk vegetasi perintis kalau misalkan ada letusan gunung berapi lingkungannya hancur nah yang memulai kehidupan itu biasanya adalah vegetasi perintis ini atau lisenes simbiosisnya jamur sama alga piru lalu bisa juga untuk menyuburkan tanah seperti mengikat nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman contohnya pada nostoc osculatoria atau bisa juga menyuburkan tanah tetapi dengan cara mengikat N2 melalui simbiosis kalau nostoc osculatoria itu dia tidak perlu simbiosis dia bisa mengikat sendiri langsung nah kalau yang golongan anabaina azulai dan anabaina sikadi ini dia harus simbiosis dulu adik-adik jadi harus bersimbiosis dengan ini alga biru alga biru dengan kalau anabaina azulai alga biru dengan azulapinata paku air kalau anabaina sikade itu alga biru jenisnya anabaina dengan sikas rumpi atau pakisaji jadi ketika sudah bersimbiosis dengan paku air atau pakisaji baru dia bisa mengikat nitrogen nah itu singkat untuk yang alga biru contoh soalnya bagaimana contoh soalnya adalah seperti ini satu ya kita ambil contoh UM-UDIP tahun 2009 pelapukan batuan atau tembok dapat terjadi dengan bantuan ganggang hijau-biru betul atau salah adik-adik oke kembali lagi ke fungsi bahwa cyanobacter ini bisa untuk vegetasi perintis ya artinya adalah berarti dia punya kemampuan untuk menguraikan senyawa anorganik dari lingkungannya menjadi organik termasuk anorganik pada batuan berarti benar beberapa golongan cyanobacter dapat mengeluarkan racun oke ini saya jelaskan adik-adik ya jadi memang untuk golongan alga biru beberapa memang bisa mengeluarkan racun jadi jawabannya ini juga benar contohnya ada neurotoksin racunnya nah neurotoksin ini racun yang sifatnya merusak saraf jadi memang ada alga biru yang mematikan sehingga memang tidak semuanya aman untuk dikonsumsi gitu nah apakah kedua pernyataan itu lalu berhubungan tentu tidak ya adik-adik karena kalau yang atas menjelaskan tentang kemampuan vegetasi perintis yang bawah itu membahas tentang racun jadi tidak berhubungan berarti B ya benar-benar tidak berhubungan oke adik-adik itu untuk materinya nah selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya tetapi tentang pembahasan soal latihan oke